Cerita diawali dengan si bangsawan tampan yang kini kembali Si tampan itu adalah Kohansu Dan sedikit flashback, Kohansu adalah seorang warga Korea miskin Namun berkat kecerdasannya, ia berhasil merubah hidupnya Menjadi salah satu pengusaha terpandang hingga dipinang oleh salah satu bangsawan Jepang Sebuah pernikahan tanpa cinta ia jalani hingga memiliki tiga orang putri Hingga pada suatu hari saat ia melakukan sebuah perjalanan bisnis Ia bertemu dan jatuh hati dengan seorang gadis desa bernama Sunja Cinta tulus Sunja kepada Kohansu membuat gadis itu terlena Dan di hari ketika Hansu mengajak Sunja ke gunung untuk mencari jamur Ia justru menanam benih pada gadis desa yang polos itu Sunja yang polos pun akhirnya hamil Kohansu sangat senang karena ia sendiri sangat menginginkan bayi tampan dan cerdas seperti dirinya dan Sunja Namun hati Sunja hancur karena Kohansu tidak bisa menikahi dirinya Dan Sunja menolak jika Kohansu hanya menjadikannya ani-ani saja Sunja kemudian mengambil keputusan besar untuk menikah dengan seorang pria baik-baik yang mau menerima kondisinya yang tengah hamil Namun hal itu membuat Kohansu sangat cemburu Karena Sunja telah memilih pria yang ia anggap tidak lebih baik dari dirinya Singkat cerita setelah menikah suami Sunja yang bernama Pak Isa Membawa Sunja ke Osaka untuk tinggal dengan kakaknya Keluarga kecil Isa dan Sunja sangat bahagia Walaupun serba kekurangan Karena saat itu Isa tidak bisa banyak bekerja Karena fisiknya yang lemah Sunja dan Isa akhirnya dikaruniai putra kedua mereka yang diberi nama Mozasu Sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia Hingga pada suatu hari Isa mendapatkan sebuah masalah Ia ditangkap atas kasus demonstrasi buru yang menuntut kenaikan upah Putra pertama Sunja yang bernama Noah Berusaha untuk mengejar mobil polisi Yang membawa sang ayah Namun hal itu percuma dan sia-sia Sejak saat itu Noah tidak bisa lagi melihat sang ayah Ia berusaha untuk menjadi anak kecil Yang kuat untuk melindungi ibu dan adiknya Hingga pada suatu hari Kohansu yang selama ini selalu mengawasi Dan juga menjaga Sunja dan putranya dari kejauhan Ia pengeberanikan diri untuk menyapa Noah Kohansu tidak memberitahu siapa dirinya sebenarnya Ia hanya datang untuk memberikan semangat kepada Noah Karena ia yakin Noah adalah anak yang cerdas dan kuat Seperti dirinya dan Sunja Singkat cerita, kini Noah sudah tumbuh remaja Terlihat saat itu Mo Zasu mengajak kakaknya lomba lari di dalam pasar yang cukup sesak Noah selalu mengalahkan Mo Zasu Karena larinya tentu lebih cepat dari sang adik yang masih kecil Hari itu Noah dan Mo Zasu membantu Sunja berjualan kimchi Selepas mereka pulang sekolah Kemudian seorang pria bernama Tuan Kim Datang untuk membeli kimchi yang dijual oleh Sunja Tuan Kim adalah pelanggan tetap yang sangat menyukai kimchi buatan Sunja Ia tampak sedih saat Sunja bercerita bahwa sebentar lagi Sunja mungkin tidak bisa berjualan kimchi lagi Karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kimchi sudah mulai langkah Tuan Kim tentu khawatir dengan nasib Sunja dan keluarganya Namun Sunja dengan tenang mengatakan bahwa ia selalu bisa bertahan dalam kondisi apapun Tuan Kim memberi Sunja semangat Ia memuji kedua putra Sunja sebagai anak yang cerdas Dan pasti bisa selalu melindungi Sunja Namun keramahan Tuan Kim membuat Mo Zasu curiga Si bocah kecil itu justru merasa Tuan Kim seperti seorang mata-mata Yang selama ini sengaja baik kepada mereka Situasi tenang di pasar kala itu berupa panik Saat beberapa pesawat tentara Amerika berdatangan Mereka menjatuhkan banyak selebaran Mereka menjatuhkan banyak selebaran untuk dibaca oleh warga pasar Sunja meminta Noah untuk membacakan isi dari selebaran itu Rupanya hari itu tentara Amerika mengeluarkan ultimatum kepada kaisar Jepang Untuk menghentikan perang dunia saat ini Mereka memaksa Jepang untuk menyerah Jika tidak ingin situasi menjadi semakin parah Sambil memandangi langit-langit Osaka di tahun 1945 kala itu Sunja tentu cemas memikirkan nasib dirinya dan kedua putranya Ditambah lagi suaminya yang sampai saat itu belum juga kembali berkumpul dengan mereka Hari berikutnya saat sedang jam istirahat sekolah Mozasu yang sedang menikmati bekal makan siangnya Kembali mendapatkan rundungan verbal dari beberapa teman sekolahnya Mereka menghina makanan yang sedang Mozasu makan Namun Mozasu kecil yang kuat dan juga ceria Justru dengan percaya diri menceritakan dengan bangga Setiap makanan yang ada di kotak bekalnya Ia berdiri di atas meja kelasnya Yang ia jadikan seperti sebuah panggung pertunjukan bakatnya Di sekolah yang berbeda Noah juga mendapatkan nasib perundungan yang sama seperti sang adik Teman kelas Noah bahkan menghina kemiskinan Noah Si teman mengarang cerita dan menyebut Noah tinggal dengan kandang babi Berbeda dengan Mozasu Noah lebih memilih untuk diam dan menikmati membaca buku Daripada meladeni ocehan teman-temannya itu Selesai sekolah, Noah seringkali mampir ke gereja tempat ayahnya dulu bekerja Noah selalu menceritakan perundungan yang ia dapatkan kepada pendeta di sana Si pendeta memberi Noah semangat agar Noah lebih sabar menghadapi teman-teman yang jahat kepadanya Karena sebagai orang Korea yang menjadi minoritas di Osaka Mereka dituntut untuk selalu mengalah Noah hanya tersenyum mendengarkan nasihat dari pak pendeta itu Malam itu Kohansu menemani mertuanya makan malam bersama dengan koleganya Karena Kohansu adalah orang Korea Ia kerap menjadi bahan sindiran beberapa bangsawan Jepang Termasuk saudara istrinya yang tampak tidak suka Jika sang ayah lebih membanggakan Kohansu daripada dirinya Mertua Kohansu memang terlihat jelas Sangat menyayangi Kohansu Walaupun Kohansu adalah orang Korea Kemudian saat Kohansu pergi mencari dua tamu Yang tadi berpamitan ke toilet Ia tidak sengaja mendengar percakapan serius mereka berdua Dua pria Jepang itu membahas tentang tentara Amerika Yang ingin mengambil ahli Osaka Seperti peringatan yang sudah mereka sampaikan Lewat lembaran yang mereka bagikan tempoh hari Salah satu pria Jepang bercerita Jika ia sudah mengungsikan keluarganya Sebagai bentuk perlindungan yang ia berikan kepada mereka Karena ia sendiri khawatir Dengan peringatan dari tentara Amerika itu Mendengar percakapan dua pria itu Kohansu mulai khawatir Karena ia ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi Di sisi lain Sunja dan kedua putranya terlihat semangat Mengikuti latihan perlindungan diri Untuk menghadapi para musuh Yang dikhawatirkan akan tiba di kota mereka Siang harinya Sunja mengundang tetangganya untuk minum teh di rumahnya Mereka saling bercerita Sunja merasa kasihan dengan wanita muda Yang menjadi korban KDRT suaminya itu Luka-luka di tangan si wanita muda itu Sudah menjelaskan bagaimana neraka yang ia dapatkan selama ini Dalam rumah tangganya Sunja kemudian menceritakan tentang dirinya yang sangat beruntung dan bahagia Mendapatkan pria baik seperti Isak menjadi suaminya Walaupun Sampai sekarang Isak masih belum bisa kembali dengan dirinya dan juga anak-anaknya Si wanita muda itu Berencana mengajak Sunja berjualan arak beras Untuk mendapatkan uang Sunja terlihat sedikit tertarik dengan tawaran itu Walaupun hal itu adalah sesuatu yang ilegal Dan sangat beresiko Namun karena kondisi keuangan keluarganya sekarang sedang sulit Karena bahan kimchi yang sangat sulit untuk didapat Dan kakak iparnya yang sedang bekerja di luar kota Mulai kesulitan untuk mengirim uang Sunja pun mulai mempertimbangkan tawaran dari tetangganya itu Cerita kemudian maju di tahun 1989 ketika Sunja sudah tua Sunja bersemangat menghadiri pembukaan cabang pacinko milik Mozasu Solomon cucu Sunja yang sudah dipecat karena membuat perusahaan bosnya gagal Mendapatkan tanah yang mereka sangat inginkan Kini telah mendapatkan semangat untuk memulai bisnisnya kembali Solomon meminta ayah dan neneknya untuk tidak perlu khawatir Karena sahabat baiknya telah bersedia untuk menjadi investor Untuk proyek yang akan ia kerjakan Sunja dan Mozasu sangat senang melihat Solomon bersemangat Dan ia telah mempersiapkan sebuah hadiah untuk Solomon Mozasu dan Sunja diam-diam mengambil pinjaman bank dalam jumlah yang cukup besar Untuk diberikan kepada Solomon Namun Solomon tampak kurang setuju dengan cara ayah dan neneknya itu Solomon khawatir tidak bisa mengembalikan uang pinjaman bank pemberian sang ayah Namun sang ayah meyakinkan Solomon Bahwa sebagai orang tua ia tentu selalu ingin mendukung sang anak Kemudian Solomon mendapatkan telepon dari sahabatnya Si sahabat meminta maaf karena ia tidak bisa meminjamkan uangnya Dengan suara yang panik Si sahabat memberitahu Solomon Bahwa bos mereka yang bernama Tuan Abe Kemarin mengancam dan juga menyuruhnya untuk menjauhi Solomon Solomon tentu terkejut dan juga sangat kecewa Dengan kenyataan pahit yang harus ia terima hari itu Ia tidak menyangka kebencian Tuan Abe Kepadanya kini berubah menjadi dendam Dan ingin menghancurkan dirinya Emosi Solomon akhirnya tidak terbendung lagi Saat ia mendengar Sunja diremehkan oleh penjual kue Solomon dengan marah menasehati si penjual kue Untuk tidak diskriminasi kepada orang-orang Korea Seperti dirinya yang tinggal di Osaka Solomon mengatakan walaupun ia adalah orang Korea Ia bisa sukses diterima di universitas terbaik di dunia Dan menghasilkan uang yang lebih banyak Dari yang dihasilkan oleh si penjual kue itu Sunja mencoba untuk menenangkan Solomon Ia kemudian mengajaknya pergi Namun saat itu Solomon telah membuat sebuah keputusan Ia merobek cek pemberian sang ayah tadi Dan bergegas pergi ke tempat dimana saat itu Tuan Abe sedang terlihat bahagia Karena mendapatkan sebuah penghargaan besar Solomon datang dengan tatapan menantang Untuk mengintimidasi Tuan Abe Yang saat itu sedang menerima penghargaan Cerita kemudian kembali pada Sunja di tahun 1945 Kala itu adalah perang dunia kedua Sunja terlihat sedih dan khawatir Karena ia kesulitan mendapatkan bahan Untuk kimchi yang akan ia jual Di tempat berbeda Noah kembali berhasil mendapatkan ranking 1 di kelasnya Namun Noah terlihat tidak memperdulikan prestasi Yang ia dapatkan itu Ia lebih serius Dengan buku Amerika yang ia baca Saat pulang sekolah Guru Noah menegurnya Karena tadi membaca buku Amerika Adalah sebuah tindakan yang ilegal Guru yang peduli kepada Noah itu Tidak ingin Noah bernasib buruk Ia menyinggung tentang Isaac Yang belum juga kembali ke rumah Ia menasihati Noah Untuk memikirkan masa depannya Dengan mencoba berkuliah Namun Noah menolaknya Karena ia lebih tertarik Untuk menjadi seorang pendeta Seperti sang ayah Dan ia yakin Suatu hari nanti Sang ayah pasti akan kembali kepadanya Si guru kemudian memberikan buku Soal-soal ujian Universitas Waseda Miliknya kepada Noah Ia berharap Noah mau mencoba untuk mempelajarinya Noah terlihat tersenyum Saat membaca nama pada halaman pertama buku itu Ia seperti memiliki semangat Setelah mengetahui Bahwa gurunya itu adalah orang Korea Sama seperti dirinya Karena selama ini Noah menganggap Orang Korea seperti dirinya Tidak berhak untuk memiliki impian yang tinggi Malam harinya Sunja mencoba meminta izin kepada Kyunghae Untuk berjualan arak beras Sunja mencoba memberikan pengertian kepada Kyunghae Bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan Untuk melindungi anak-anaknya dari kelaparan Sebagai seorang ibu Sunja sedih Setiap mendengar perut keroncongan Mozasu Kyunghae tentu sangat khawatir dengan keselamatan Sunja Namun melihat tekat Sunja Ia tidak ada pilihan lain Selain mendukung Dan juga berharap semuanya akan baik-baik saja Beberapa hari kemudian Sunja mulai membuat arak beras Dengan tetangganya Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati Dan juga sembunyi-sembunyi Agar tidak ada yang mengetahuinya Suara sirine patroli sempat membuat mereka panik Namun Sunja Tetap bertekad kuat untuk meneruskan Demi memberi nafkah kepada keluarganya Sunja kemudian pergi mendorong gerobak Yang sudah ia penuhi dengan arak beras Ia pergi ke tempat yang cukup berbahaya Untuk seorang wanita seperti dirinya Namun malam harinya Tetangga Sunja dengan panik mencari Kyunghae Ia memberitahu Jika Sunja tadi ditangkap oleh polisi Saat ada razia Di pasar gelap tempat Sunja menjual arak beras Keesokan harinya di penjara Para wanita yang ditangkap saat itu Berharap mendapatkan hakim yang tua Agar hukuman yang mereka dapatkan lebih ringan Namun saat itu Seorang hakim muda masuk untuk mengadili mereka satu persatu Si hakim mulai memberikan hukuman yang berbeda Berdasarkan catatan pelanggaran Yang ia bawa Namun saat memberikan hukuman untuk Sunja Ia menyuruh Sunja untuk pergi Karena Sunja sudah dibebaskan Sambil menatap Sunja dengan sinis Si hakim memperingatkan Sunja Untuk tidak mengulangi pelanggarannya lagi Karena keberuntungan seperti ini Hanya datang satu kali Di depan kantor polisi Sunja bingung saat melihat Tuan Kim Sedang menunggu dirinya Tuan Kim meminta Sunja Untuk masuk ke dalam mobil Dan ikut dengannya Sunja memilih ikut dengan Tuan Kim Karena rasa penasaran dalam pikirannya Tuan Kim kemudian Membawa Sunja ke sebuah rumah mewah Di sebuah ruangan Sunja sangat terkejut Seperti melihat hantu Padahal sosok itu adalah Kohansu Kohansu tampak tampan Dan juga berkarisma Namun di dalam hati Sunja Ia hanyalah seorang pria pengecut Yang menghancurkan hidupnya dahulu Kohansu memberitahu Sunja Bahwa selama ini Ia tidak pernah lepas dari pandangannya Bahkan untuk mengawasi Dan melindungi Sunja Dan juga Noah Kohansu telah mempekerjakan Tuan Kim Sebagai mata-mata untuknya Kohansu memuji Noah Yang telah tumbuh Menjadi seorang pemuda tampan Dan pintar Seperti dirinya dulu Sunja terlihat tidak senang Mendengar semua ucapan Dari Kohansu Namun Tujuan Kohansu Membantu Membebaskan Sunja hari ini Dan juga bertemu dengannya Adalah untuk meminta Sunja Membawa anak mereka Pergi dari Osaka Untuk menyelamatkan diri mereka Sebelum tentara Amerika datang Dan mengambil ahli desa ini Sunja dengan Sinis Menatap Kohansu Ia tidak percaya Dan juga menolak Menuruti keinginan Kohansu Karena ia ingin tetap Ada di sini Sampai Ishak keluar Dari penjara nanti Kohansu pun merasa Cemburu mendengar kesetiaan Sunja Untuk menunggu Ishak Sunja kemudian memilih pergi Tanpa berpamitan kepada Kohansu